Hai kali ini kita membahas sebuah helm sepeda motor ini tipenya sih harusnya lokal punya ya ya ini adalah sebuah helm dari merek MDS adalah merek lokal yang cukup kompetitif dengan tipe MDS Magnum ini ukuran M ya jika di kita perhatikan helm ini sebenarnya adalah helm half-face biasa tapi memiliki sebuah fitur yang menarik yaitu dia punya visor tersembunyi jadi ini saat visor itu bisa diturunkan ya modelnya jadi seperti bola ya seperti helm astronot sepertinya yuk kita lihat detailnya yuk nah helm ini ada klip pengikatnya di belakang ini mungkin buat taruh tali Google di belakangnya juga dilengkapi dengan dua buah ventilasi udara di bagian belakang di belakangnya ini juga tertulis MDS Magnum dan juga sudah sertifikasi SNI pada bagian innernya bahannya ini fabric halus dan perpaduan dengan kulit sintetis ya Nah yang hitam ini warna innernya itu warna merah tapi kalau warna lain ya berbeda lah ya Nah ini bagian stereo foamnya itu polos bener-bener polos warna putih dan enggak ada celah-celah lubang udara ya kayaknya sih ya enggak ada ini Oh ada ada dua buah lubang untuk ventilasi pembuangan udara bagian depan sini ini enggak ada lubangnya ya jadi kayaknya sih agak panas kalau enggak ada lubang ventilasi depan ya padahal ini ada dua lubang buat udara ini tapi ya memang sih di belakangnya kan ada visernya ya jadi harusnya juga udara nggak bisa masuk nah mekanisme penurunan visernya ya tinggal ditarik petnya lalu visernya turun membulat visernya membulat mengikuti bentuk dari helmnya jadi ya lucu ya kayak kayak astronot kayaknya sih kalau dipakai nah bagian tali pengikatnya menggunakan mekanisme mikrolok jadi tinggal didorong lalu dia ngunci nah untuk melepaskannya ditekan ke atas ditarik yang merah-merahnya lalu ditarik juga pinnya itu mekanisme yang cukup mudah sih tapi memang bukan yang paling aman ya untuk beratnya sendiri helm ini tergolong cukup ringan karena hampir satu kilogram jadi harusnya kalau kita pakai itu tidak membuat kepala dan leher itu pegal ya karena kan cuma satu kilogram kurang lebih nah ini saya coba pakai dan software ya memang ini helm half-face yang bulat ya bulat sekali sih tampilannya apalagi kalau visernya diturunkan seperti bola aja di kepalanya nah kalau kita mau pakai kacamata juga masih tetap nyaman sih tetap kayaknya support memang untuk pakai kacamata nggak susah ya overall helm yang dibanderol dengan harga 200 ribuan ini merupakan pilihan yang cukup oke untuk dijadikan sebagai helm tempur minimalis yang bisa half-face dan ada visernya jadi kalau dibawa kemana-mana pun juga oke sih sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati